Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan Suzana, Santet Ilmu Pelebur Nyawa 2020. Film Suzana, Bernapas dalam kubur berhasil meraih kesuksesan pada tahun 2018 dengan 3,3 juta penonton. Anda bisa menyaksikan film Suzana, Malam Jumat Kliwon yang akan segera tayang di bioskop. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Ayu Sutrisna yang bekerja sebagai penulis novel misteri. Suatu hari, Ayu dan kekasihnya yang bernama Anton datang ke sebuah rumah tidak berpenghuni di sebuah perkampungan. Ayu pun memutuskan untuk menulis tentang rumah tersebut dan ia diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut dengan penjagaan. Nah, berikut ini adalah 4 fakta menarik mengenai film Suzana, Malam Jumat Kliwon yang akan tayang tahun 2023 ini dan wajib banget buat kalian ketahui. Yang pertama memiliki horor di balut romansa. Tidak hanya menyajikan horor saja, film Suzana, Malam Jumat Kliwon juga akan menyelipkan kisah romantis. Taski Anamya, pemeran rati mengungkapkan bahwa film ini memiliki banyak genre dan tidak hanya horor saja. Luna Maya juga mengatakan bahwa karakter Suzana dalam film ini digambarkan sebagai sosok penyayang dan rela berkorban demi keluarganya. Next Sundel Bolong jadi tokoh utama Dalam film Suzana, Malam Jumat Kliwon, sosok hantu Sundel Bolong menjadi tokoh utamanya. Namun, sosok Sundel Bolong di film ini tidak hanya digambarkan sebagai karakter yang menakutkan tetapi juga kisahnya yang membuat penonton bersimpati. Next pengalaman menonton yang berbeda Suzana, Malam Jumat Kliwon pertama kali tayang pada tahun 1986. Saat itu kualitas film belum secanggih saat ini. Demi menciptakan pengalaman menonton yang maksimal, pihak rumah produksi pun akan menyuguhkan ketajaman dan kemewahan gambar. Yang terakhir ajang nostalgia. Suzana yang sering membintangi film horor Indonesia pun mendapat julukan ratu film horor Indonesia. Para pemain film ini juga mengakui bahwa mereka ikut bernostalgia dengan karakter Sundel Bolong yang ada di film ini. Peran Suzana dan film horor juga sesuatu yang sudah tidak bisa lepas dan para pemain berharap bisa menghibur penonton. Film garapan sutradara Guntur Soeharjanto ini akan tayang di bioskop pada 3 Agustus 2023. Nah jangan lupa ingat tanggalnya ya bro. Segala kesalahan mereka.